Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya di ruang channel Diki Teratai Apa kabar Sobat Youtube? Di mana saja berada, semoga kabarnya sehat selalu dalam keadaan Selalu dilindungi oleh Allah SWT Dan diberikan kesehatan dan dibanjangkan umur semuanya Amin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Oke para Sobat Youtube, di mana saja berada Di video kali ini saya akan menunjukkan ya Tutorial yang saya sudah sebelumnya kasih tau ya Tentang penanganan laptop yang pecah ya Yang pecah Di video-video sebelumnya saya sudah bahas Secara pengecoran ya Untuk laptop ini Dilihat ya Di sini saya sudah Acor ya, saya sudah bikin kedudukannya ya Maaf, kurang fokus Di sini saya sudah bikin kedudukannya Dengan penanganan dari lem deston ya Yaitu lem Desebutnya lem besi Lem besi ini Multi juga sih Walaupun dia agak lama untuk pengeringannya Tetapi dia bisa memberikan perekatan Dan bisa bikin Untuk pengecorannya Di sini saya sudah lihat ya Di sini saya sudah acor ya Para Sobat Lihat ya Di sini saya sudah bikin kedudukan Yang sebelumnya Ini sudah pada pecah ya Sudah pada pecah Dan tidak ada kedudukannya sama sekali Untuk murbaut Murbautnya ya tidak ada kedudukan Tapi di sini saya sudah Bikin kedudukannya Melobanginya Ya Jadi untuk penanganannya Sangat mudah Cukup dengan lem ini ya Dua lem ini ya Cukup dua lem ini Yang putih Ini hitam ya Ini hitam Ini untuk yang putihnya Jadi Nanti seperti biasa Untuk dicampur Lalu untuk dikasih Di permukaan yang pecah Yang pecah ini Dibikin ya Dibikin cita kan Tidak usah terlalu Gimana ya Cukup Dibawahnya Dikasih Lem ya Maksudnya Dikasih selatip Agar tidak Beberi ke bawah Lalu dipasang Murnya Seperti ini Ya Murbautnya seperti ini Dia akan memberikan Permukaan yang rekat Jadi Sangat rekat sekali Untuk lem ini Disini Disini bisa dilihat Ya maaf Kurang fokus Ya ini dia Sudah ada Kedudukannya ya Jadi cukup mudah kan Para sobat Ya Cukup dengan Dua lem ini saja Untuk pengecoran Laptop yang pecah Jadi Laptop pecah ini Tidak lagi Tidak lagi bermasalah Di engselnya Ya Ini hasil Pengecoran saya Untuk laptop yang pecah Para sobat youtube Nanti bisa Praktikan sendiri ya Untuk caranya mungkin Semua sudah familiar ya Sudah Gampang lah Untuk caranya ini Gimana para sobat Mungkin sudah paham ya Jika kalau belum paham Silahkan ditulis di kolom komentar Nanti Akan saya Lebih Perjelas Di titik mana yang tidak pahamnya Karena di video-video sebelumnya Saya sudah memberikan Solusi Atau memberikan tipsnya ya Cara-cara sebelumnya ya Cara-cara pengecorannya Dari Baut Cara Penempelan mur Bautnya Share Di video sebelumnya Sudah ada semua ya Jadi di video kali ini Inilah hasil dari Pengecoran Atau Pemberian Kedudukan dari mur Bautnya Dari laptop Yang pecah ya Ya Cukup mudah Penanganannya Ya Oke Sekali lagi Terima kasih Semoga bisa Membantu Untuk para sobat Yang mengalami hal yang sama Sekali lagi Saya ucapkan Yang sudah saya create Terima kasih Alhamdulillah Semoga Rizkinnya di Permuda Di perbanyak ya Dan yang belum saya create Silahkan di subscribe Channel ini Agar saya bisa terus Memberikan Tips-tips Atau Menginformasi berita Seputar tutorial Maupun Hal-hal yang lainnya Terima kasih Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih